ya sob Fahri disini dan sobat disana meski jarak kita jauh tapi kita masih bisa kali berbagian sobat sekalian mungkin kalau Fahri bahas monstera Parigata, monstera Marmorata dari Siosang bisa sering dan tidak biasa ya kemarin di kolom komentar ada yang bertanya kenapa monstera dubia saya kok gak sobek-sobek apakah monstera dubia itu bisa sobek dan bagaimana supaya cek sobek nah Fahri kali ini akan bahas khusus monstera dubia setiap waktu yang dibutuhkan sampai dia mature form sampai sobek sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sobat sekalian ini contoh monstera dubia yang udah mulai beranjak ke mature form jadi sebenarnya monstera dubia ini benar-benar dari mana sih sobat sekalian oke nama botanisnya dulu ya untuk monstera dubia ini jurnal ilmiahnya dibuat atau botanisnya penelitinya itu oleh Gustav Heinrich Adolf Engler makanya kalau sobat kalian searching monstera dubia belakangnya itu ada dalam kurung engler jadi nama botanisnya adalah Gustav Heinrich Adolf Engler yang meneliti tentang monstera dubia sobat sekalian untuk penyebarannya monstera dubia ini bukan berasal dari Indonesia sobat sekalian jadi berasal dari Amerika Tropis khususnya di Brazil kemudian di hutan Amazon Amazonia sekitar hutan Amazon ya dan Amazon itu di Spanjang Sungai Amazon itu di Venezuela Costa Rica, Brazil ini adalah sosok monstera dubia yang beranjak ke Molai Sobek mature form berapa lama sih waktu yang dibutuhkan sampai dia mature form oke kita perhatikan dulu monstera dubia itu ketika masih juvenile form ketika masih juvenile form itu warnanya sangat bagus ya ada silvernya kemudian mirip dengan skin dapsus ataupun rafidofora hai bentuknya mirip dan dia mutlak butuh tempat untuk memanjat karena dia hemiepivitik yaitu dia memanjat bukan merambat loh ya memanjat jadi Fahri selalu menyediakan turus untuk monstera dubia ini supaya dia tidak mengecil daunnya ini sobat perhatikan ya disini jadi daun bawahnya itu harus lebih kecil dari daun atas atau daun atasnya itu harus selalu semakin besar semakin besar dibandingkan daun bawah ini tanda bahwa monstera dubianya tumbuh dengan optimal kalau daun keatasnya semakin kecil berarti ada yang salah ya entah itu medianya atau telat memberikan turus ini contoh monstera dubia yang Fahri sudah merawat sekitar 2 tahun tadinya dari daun yang juvelil kemudian Fahri akan tunjukin yang memang benar-benar gak sobek oke sobat sekalian jadi perjalanan forma atau tampilan daun dari monstera dubia jika masih kecil sampai dengan semakin major form ini terlihat ya jadi untuk daun yang masih juvenil banyak silvernya sobat sekalian kemudian semakin naik silvernya semakin hilang semakin hilang kemudian dia mulai berlubang dan ini akhirnya sobek seperti ini ini adalah major form dari monstera dubia sobeknya itu kayak diiris-iris unik ya jadi warna silvernya hilang kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan dari juvenile form sampai major seperti ini ini Fahri rawat udah 2 tahun sobat sekalian udah 2 tahun Fahri tanam di pot kemudian Fahri kasih turus ini sempet kemarin sempet telat ngasih turus ini turusnya kan batasnya disini nah kemarin sempet telat kasih turus jadi ini yang harusnya lebih besar dari ini ukurannya lebih kecil tapi setelah Fahri kasih turus dia makin besar lagi jadi indikatornya dia harus makin besar jadi mutlak untuk selalu memberikan turus apalagi kalau sobat punya tembok yang untuk panjatan monstera dubia nanti akan lebih cepat ya jangan sampai dia telat turus kemudian pertanyaan lain adalah mas ketika sudah sobek seperti ini apabila kita potong apakah nanti akan mengecil lagi tergantung kita motongnya kalau kita motongnya pucuk ya minimal 5 daun 1, 2, 3, 4, 5 disini berarti ya nah ini kita potong turusnya jangan kita ambil kita tanam sama turusnya itu insya Allah dia gak akan mengecil lagi tapi berbeda ketika sobat motongnya per daun ini per daun-per daun gini nanti dia tumbuhnya akan mengecil lagi ini Fahri kasih contoh yang dia potongan per daun-per daun disini nah ini contoh yang tadinya sedau-sedau dia membentuk seluruh panjang dan daunnya masih mengecil dulu karena dia gak dapet turus atau gak dapet media jadinya ini malah sedikit kecil lagi daun paginya segini ini lebih kecil karena ini Fahri gak kasihkan turus atau Fahri gak tembel media setelah Fahri tanam di ground dia kena media jadi membesar lagi nih sobat sekalian membesar lagi ini disini juga ada mustera sel tepikana ini untuk bahan tanim memang jadi Fahri gak kasih turus karena ini nanti mau dipotong-potong kemudian apa sih media yang digunakan untuk mustera Fahri pakai sekam fermentasi Fahri udah pernah share cara buatnya di video sebelumnya baik itu untuk yang sekam fermentasi biasa ataupun yang untuk tanaman farigata nah kalau lebih bagus lagi pakai yang metan farigata tapi costnya nanti akan tinggi pakai sekam fermentasi yang biasa aja sebenarnya udah bagus ya jadi intinya untuk monstera dudia ini jangan sampai telah turus untuk kerambatan supaya dia cepet cobek supaya cepet mature ya jadi gak bisa gak bisa instan ya jadi Fahri aja nunggunya 2 tahun sobat sekalian 2 tahun 2 kali lebaran ini pun masih bisa lebih besar lagi ini baru proses awal dia mature pom nanti daunnya bisa gede seperti monstera deliciosa ya daunnya bisa gede meskipun gak sebesar monstera deliciosa tapi paling tidak dia bisa gede nanti saya akan tunjukkan yang gede seperti apa oke Fahri juga punya antrium papillaminum fort chairman disini sebahagian nah antrium papillaminum fort chairman ini antrium papillaminum itu ada 2 2 varian ya yang fort chairman yang panjang dan yang satu lagi yang bulat nah Fahri nanti akan bahas lebih lanjut antrium papillaminum ini termasuk saat ini yang most wanted karena dia jarang yang punya kemudian daya tariknya adalah warnanya gelap serta warnanya itu ada metalik-metaliknya ketika terkena cahaya ini tadinya dari bonggol bonggolnya udah besar dan ini daun baru daun aktif ini udah mau nambah daun lagi ini antrium papillaminum fort chairman nah ini daunnya narrow ya panjang jadi untuk masyarakat dia itu sebenarnya selera ya ada yang mungkin sobat sekalian lebih suka daunnya ketika masih juvenil form nah kalau mau juvenil form terus dipotong-potong aja makin pendek nanti semakin kecil daunnya yang tumbuh ya jadi untuk mempertahankan warna silvernya kalau Fahri suka yang nanti udah mature karena buat edukasi dan buat contoh nanti kalau udah gede ini matchernya udah gede itu bagus banget jadi ini peti-petinya itu kayak digunting-gunting jadi berbeda dengan monstera deliciosa jadi monstera dubia ini masuk genusnya monstera spesiesnya dubia jadi penyebarannya adalah di hutan amazon dan juga brasil serta untuk botanisnya adalah Gustav Henry Adolf Engler itu tidak ada perawatan khusus sih untuk media dan penyakit sama dengan arwit yang lain oke Fahri akan tunjukkan Fahri yang kemarin potong di sebelah sana itu Fahri potong satu karena itu ada dua pohon ini kemarin telat ngasih turus jadi Fahri potong ini lima daun ini akarnya belum banyak jadi Fahri kasih air dulu ini udah mulai keluar akarnya nanti kalau akarnya udah banyak Fahri mau tanem tapi saat ini masih di air dulu nah ini kalau nanti daun barunya dia tidak mengecil tetapi lebih besar dari daun semula misalkan kita motongnya gak satu-satu ruas tetapi minimal lima daun lah ya lebih panjang nanti lebih bagi filodendron jopi ini nanti Fahri juga akan bahas di video selanjutnya ya ini adalah termasuk filodendron yang Fahri pengen banget dari dulu dan alhamdulillah sekarang udah punya major size-nya dua ada yang potongan itu satu nah ini juga major form dari Singonium Farigata Yellow bagus banget itu warna kuningnya wow ini stabil ya dan jarang gosong disini kemarin sempat ikut kontes di Jogja Plan Festival dan ini masuk juara dua oke sempat sekali itu tadi tentang Mulserabidia ini Fahri punya hutan arwet yang udah banyak banget jenisnya ini regalenya pun yang dulu dari Peru itu sekarang udah keluar daun barunya yang sudah mendekati major form udah lumayan bagus kelihatan urat-uratnya ya dan ini ada filodendron Patricia ini juga termasuk filodendron hijau yang diselis Fahri sejak lama jadi basically sebenarnya Fahri itu suka dengan aroid yang berwarna hijau meskipun Fahri juga pelihara yang Fahri gata tapi favorit Fahri itu tetap yang warna hijau yang punya karakter jalan unik contohnya adalah filodendron Patricia kemudian antrium luksurian antrium papilamin for chairman yang warnanya gelap oke disini Fahri banyak sekali aroid kita bisa main kesini tanya-tanya boleh belajar boleh oke di video selanjutnya sobat bisa request nih Fahri bahas apa ada yang kemarin minta Fahri bahas platyserium itu disana platyserium itu ada platyserium bandai ribley winding elephantotis semacam-macam ya nanti Fahri akan bahas tentang platyserium ini disini udah mulai mature untuk filodendron gigas filodendron gigasnya udah mulai gede nah ketika nanti udah mature form nanti juga Fahri akan bahas ada skin dapsus ini mirip banget sama musra dubia warnanya ya mirip sama musra dubia ini ada filodendron 69686 ini ada filodendron holtonianum yang kayak pedang nih kayak trisula ini yang 69686 ini adalah filodendron majestiknya udah bagus nih filodendron majestik ini ada vanilla varigata terus ini ada filodendron grantianum oke sementara itu sempat bisa request Fahri mau bahas apa oh ya ini ada yang bagus nih graziele filodendron graziele semoga video ini bermanfaat apabila ada yang belum jelas tentang musra dubia sebab bisa utarakan di kolom komentar atau ada masukan atau saran kritik dan juga kritik lah yang untuk membangun sebab bisa sampaikan di kolom komentar hari tunggu request untuk pembahasan selanjutnya mau aroid atau anggrek hari tunggu ya sampai jumpa di video selamat selamat menikmati selamat menikmati